teknologi di dunia medis sangat menarik buat di ulas pada itu di video kali ini saya akan mengulas sebuah tensimeter digital merknya itu dari sinokere ini saya belinya di e-commerce harganya itu Rp146.000 ini adalah harga promo ya jadi suatu waktu harganya itu bisa berubah-rubah untuk orang-orang yang umurnya sudah di atas 35 tahun alat tensimeter ini perlu ada di rumah gitu ya sebagai alat P3K walaupun saya belum umur 35 juga sih tapi ya nggak ada salahnya saya juga stok alat medis seperti ini di rumah ya langsung kita unboxing aja untuk tampilannya seperti ini ada logo sinokere dan dia dominan warna putih dan merah kemudian di bagian sampingnya ini dia ada sinokere juga dan ini modelnya itu yang ARM BA801 ya kemudian di sebelah sini ada keterangan beberapa spesifikasi kemudian ada izin dari Kemenkes juga kemudian dari samping lagi sama seperti yang sebelah ya dan kita puter lagi ke sini di bagian sini ada metode atau cara untuk melakukan pengukuran tensi ya Oke hanya seperti itu langsung aja kita coba ini saya belum tahu garansinya berapa tahun tapi nanti kita coba di dalam dus ini apakah ada kartu garansinya dan ada apa aja di dalam sini Mari kita buka oke di sini kita dapat alatnya itu sendiri ya dari tensimeternya itu sendiri kemudian di sini ada manualnya ya kemudian di sini kita dapat baterai 4pcs dia tipenya yang A2 ya 1,5 volt dan berikutnya kita dapat manset di sini ya Oke seperti ini dan kita lihat dulu pada bagian mansetnya dulu ya jadi mansetnya itu bahannya itu dari kain ya dan ada perkatnya seperti ini ada juga di sini selang ya selang untuk menghubungkan antara tensimeter dengan manset ya dan ini panjangnya sekitar 60 cm kemudian di sini ada keterangan untuk panjang dari ukuran mansetnya ya 24 cm sampai dengan 34 cm untuk toleransinya dan ini bahannya sangat halus ya lalu berikutnya ini dari tampilan tensimeternya sendiri dari layarnya ini dia menggunakan LCD display kemudian di sini ada tiga tombol pertama tombol memori kemudian tombol start stop kemudian ada tombol set di sini kemudian ada lokosisi no care dan ini bentuknya sangat mungil ya dan sebelah kiri sini ini ada pot untuk manset ya kemudian di bagian atasnya kosong bagian bawah juga kosong bagian kanan di sini ada pot DC power jadi tensimeter ini selain menggunakan baterai A2 tensimeter ini juga bisa menggunakan adapter DC tapi itu aksesoris ya tidak dimasukkan dalam paket pembelian di tensimeter ini dia dijual terpisah ya kemudian di bagian belakang sini dia ada pot untuk tempat dari baterainya kemudian di sini ada speaker ya ini speaker adalah speaker navigasi dari hasil pengukuran tensimeternya ya seperti itu jadi untuk masalah garansi tadi saya udah cek ternyata di sini itu enggak ada kartu garansi ya tapi dari sellernya dia memberikan garansi satu tahun tapi hanya untuk alat tensimeter sendiri ya jadi prinsip kerja dari alat tensimeter ini dia di dalamnya itu ada pompa hidrolik untuk menghisap udara gitu ya untuk membuat tekanan pada manset dari alat tensinya ya oke untuk berikutnya langsung kita coba aja untuk kita nyalakan kita masukkan baterainya oke baterainya sudah terpasang langsung kita coba aja kita nyalakan tanpa kita pasang mansetnya ya kita coba start di sini ketika pencet start dia akan langsung otomatis melakukan screening ya dia ada pesan error di sini ya ya karena memang mansetnya emang nggak kepasang gitu ya jadi tadi suara navigasi dari speaker nya itu dia nggak terlalu keras ya ini sangat nyaman di telinga dan tampilan layarnya itu dia di sini ada tanggal kemudian di sini ada tampilan jam oke dia mati sendiri ya dan kita akan coba untuk setel waktunya ya untuk menyetting waktunya kita pencet aja tombol set di sini ya kita tekan gini dan tahan ya seperti ini nah dia akan berkedip jadi ini di setting untuk tahunnya ini adalah tahun 2001 berarti kita akan menambahkan satu angka di sini oke ini mati ini tahun 2020 maka kita tambahkan satu angka dengan cara seperti ini kita tekan mem disini ya sudah berubah 2021 kemudian untuk menyetting tanggalnya kita pencet tombol set di sini ya ini adalah bulan dan ini adalah tanggal ya jadi kita setting setting aja di sini ini adalah bulan Desember artinya kita bulan 12 ya oke sudah kemudian kita pindah ke tanggal ya dan kebetulan pas banget di sini dia tanggalnya 20 tekan set sekali nah ini waktunya ya ini jamnya video ini dibuat di jam 1 malam lebih 24 menit tekan lagi set sekali ya kemudian kita pencet dan tahan agar detiknya itu berjalan lebih cepat ya untuk merubah persatu angka kita pencet aja sekali seperti ini nah jam 1 lebih 24 kemudian kita pencet set lagi di sini dia akan berkedip pada icon speaker ya jadi di sini SP ini kepanjangan dari speaker jadi posisi speaker navigasinya dia posisinya on ya dan untuk merubah settingannya menjadi off tekan saja disini meme ya kemudian berubah menjadi off maka navigasi yang seperti tadi kita coba di awal itu dia tidak akan berbunyi ya dan navigasi dari alat tensi ini dia menggunakan bahasa Inggris ya jadi tidak bisa kita rubah ke bahasa Indonesia ya dan disini ada logo profil ya profil satu dan disini profil dua jadi alat tensimeter ini dia bisa dipakai untuk dua orang dengan data yang berbeda gitu ya misalkan bapak nomor satu kemudian dua ini untuk pengaturan track record dari ibu gitu ya Nah untuk berikutnya kita tes dulu apakah waktu dan tanggal yang udah kita setting tadi di alat tensi ini bisa menyimpan kalau kita misalkan kehabisan baterai ya kita contohkan saja kita lepas gitu ya anggap saja alat tensimeter ini dia kehabisan baterai jadi kita lepas semuanya oke kita tunggu selama satu menit coba ya oke setelah satu menit kita akan coba nyalakan apakah alat tensimeter ini dia bisa menyimpan settingan di awal sebelum baterai ini dilepas ya oke langsung kita pencet set aja disini dia mereset ya jadi angkanya itu dia menjadi nol kalau misalkan kita kehabisan baterai maka si tensimeter ini dia akan kembali ke settingan default jadi kelemahan dari si nocar ini dia nggak bisa menyimpan data ketika baterainya itu habis gitu ya kemudian kelemahan yang kedua karena layarnya ini dia nggak punya brake light tidak punya lampu latar belakangnya jadi ketika ruangan yang kita pakai itu gelap angkat LCD display sini nggak bisa kelihatannya jadi tensimeter ini harus kita pakai di ruangan yang terang ya nah untuk pemasangan mansetnya jarak antara lipatan tangan dengan mansetnya itu ini sekitar 1 cm ya kemudian arah selang dari manset ini yang masuk ke tensimeter dia harus berada di tengah seperti ini ya oke kemudian berikutnya langsung kita coba saja ukur saya masukkan dulu disini untuk plug dari mansetnya kemudian kita langsung tekan saja pada tombol start disini ya oke dia memberi pesan agar kita duduk dengan relax gitu ya oke hasilnya seperti ini dan soal angka yang berada disini tentang standar dari oke dia mati sendiri ya oke jadi dia kalau nggak dipakai dia akan mati sendiri ya jadi data dari hasil ukuran tadi kita bisa lihat di buku manualnya ya ada beberapa diagram yang bisa kita lihat gitu ya setelah kita lihat hasil dari alat tensimeter itu kemudian kita coba perhatikan pada klasifikasi di buku manualnya ya dan ini standar WHO dan jika dirasa satu ukuran itu belum maksimal gitu ya kita bisa coba lakukan pengukuran dua kali lagi agar didapatkan angka rata-ratanya seperti itu saya sudah coba beberapa kali mengukur tensi saya sebelum yang tadi dan kita coba lihat cek disini ya untuk track record dari beberapa pengukuran sebelum-sebelumnya dengan cara kita klik saja disini pada bagian mem memori 1 dia di ukuran segini memori 2 memori 3 memori 4 dan ini tadi yang terakhir ya jadi hasilnya memang akan berbeda jadi silahkan teman-teman ambil saja rata-ratanya jadi seperti itu saya juga nggak bisa bilang kalau ini akurat karena memang saya bukan orang medis demikianlah review singkat dari saya tentang sinoker tensimeter digital ini terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dan sampai jumpa kembali di video saya berikutnya sampai jumpa